Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ragi youtube dimanapun anda berada semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kehidupan kita semua amin baru-baru ini ada kabar yang bikin kita semua nyesek guys seorang pria berinisial D 39 tahun warga kejamatan Pekalongan Utara kota Pekalongan ditangkap polisi karena memperkosa keponakannya yang masih di bawah umur pelaku berstatus paman itu yang merawat korban selama orang tuanya bekerja di luar negeri Kapolres Pekalongan Kota AKBP Bapak Wahyu Rohadi mengatakan terungkapnya kasus ini berawal setelah ibu korban pulang dari Hongkong saat itu ibu korban mendapati perubahan perilaku pada anaknya yang baru berusia 13 tahun menurut Bapak Wahyu ibunya mulai curiga setelah mengetahui anaknya menjadi pendiam dan lebih sering mengurung diri kemudian korban pun mengaku telah disetubuhi oleh pamannya dan akhirnya terbongkar kejadian ini pada Januari 23 di bulan Januari akhirnya korban membuka pada orang tua dan beberapa saudara bahwa si pelaku atau paman sudah menyetubuhi selama dua kali pada Juni dan Agustus 2022 dan Bapak Wahyu juga mengungkapkan bahwa pelaku melancarkan aksinya disertai dengan ancaman korban diancam tidak akan disekolahkan jika tidak menuruti keinginan pamannya karena korban selama ini diasuh dan disekolahkan oleh pelaku karena orang tua korban bekerja di luar negeri pada Juni 2022 korban diancam kalau tidak melayani hasrat pelaku maka tidak akan dibiayai sekolahnya atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 ayat 1 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun ya Allah kasian banget ya pasti hancur hati anak dan juga ibunya guys buat teman-teman yang di luar negeri atau yang mau ke luar negeri ya yang udah punya anak hati-hati banget menitipkan anak apalagi sekarang rawan banget yang namanya penculikan anak nah segitu aja dulu dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh